Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I am Profesor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang Welcome to Universitas Negeri Padang Universitas Negeri Padang merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi unggul di Indonesia memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan 42 program studi terakreditasi A Intro Hi, my name is Farhan and I am Himsi Liman and we are students from Republic Polytechnic in Singapore Kami akan membawa ilmu dari Universitas Negeri Padang ini ke Papua untuk membangun Papua lebih baik Hello everyone, nama saya Maria Adeline Doroin I'm from Kapi State University, Philippines It's worth to remember and worth to share to the world Mabuhai UNP Selain akreditasi dan juga fasilitas yang membadai, Universitas Negeri Padang juga mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bersaing di dunia pekerjaan termasuk di dunia internasional Universitas Negeri Padang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lengkap seperti laboratorium dan peralatan praktik yang canggih perpustakaan pusat dan ruang baca yang tersebar di seluruh fakultas dan program studi pusat bisnis, fasilitas olahraga Auditorium Masjid Klinik Asrama Mahasiswa Internasional Serta dukungan jaringan internet dengan kapasitas 2,5 GB per detik Universitas Negeri Padang juga memiliki UNP Hotel and Convention standar Hotel Bintang 3 Capaian dan prestasi terbaik Universitas Negeri Padang dalam 4 tahun terakhir adalah Terbaik satu PTN kategori BLU dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2018 Penghargaan dari Manristek Dikti sebagai penyelenggara kontes mobil hemat listrik terbaik tahun 2018 Penghargaan sebagai PTN pengelola aset terbaik di Indonesia Universitas Negeri Padang juga berhasil menjadi juara satu PTN Satker dan BLU yang berhasil melaksanakan SPNI dan pembudayaan mutu tingkat nasional Capaian berikutnya adalah UNP dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik dua nasional dalam pelayanan informasi melalui website dan penghargaan sebagai perguruan tinggi informatif di Indonesia Mahasiswa Universitas Negeri Padang berprestasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti akademik, olahraga, seni, dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional Dalam rangka mewujudkan visi sebagai Universitas Unggul dan Bermartabat di Asia tahun 2024 UNP kini fokus meningkatkan kualitas program studi untuk terakreditasi unggul di BAN PT serta mendapat sertifikat dan akreditasi internasional Tahun 2019, empat program studi berhasil mendapatkan sertifikat EUNKA dan empat prodi akan divisitasi tahun 2020 Saat ini, dua belas program studi sedang dipersiapkan untuk akreditasi internasional ASIN Universitas Negeri Padang juga menyelenggarakan 15 kelas internasional dan satu program dual degree Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Visi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang adalah menjadi fakultas terkemuka dan unggul dalam bidang ilmu sosial baik kependidikan maupun non-kependidikan di kawasan ASEAN pada tahun 2020 Program Studi Teknologi Penginderaan Jauh merupakan program studi jenjang diploma 3 yang didirikan tahun 2017 di Fakultas Ilmu Sosial sebagai pengembangan dari jurusan dan keilmuan geografi Program Studi Teknologi Penginderaan Jauh merupakan pelopor program fokasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Dalam rangka mewujudkan visi program studi yaitu menjadi program studi terapan yang unggul, inovatif, dan kompetitif di kawasan Asia Tenggara di bidang penginderaan jauh tahun 2020 Program studi merancang kurikulum berdasarkan KKNI, kebutuhan dunia kerja, dan stakeholder serta kurikulum fokasi penginderaan jauh, Universitas Gajah Mada Kelompok bidang minat meliputi Global Navigation Satellite System, Imaging Aerial Mapping, dan GIS serta Applied Remote Sensing Visi program studi D3 Teknologi Penginderaan Jauh adalah menjadi produk terapan yang unggul, kompetitif, dan inovatif di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 Program studi teknologi penginderaan jauh didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang lengkap seperti ruang prodi, ruang layanan administrasi, ruang dosen, dan ruang konsultasi mahasiswa ruang kerja guru besar, ruang baca prodi, dan didukung oleh ruang baca fakultas dan perpustakaan UNP yang telah menerapkan Online Public Access Catalog atau OPAC Juga tersedia ruang ibadah, ruang jurnal atau publikasi, serta fasilitas kegiatan kemahasiswaan, kesehatan, dan olahraga Kuliah di D3 Teknologi Penginderaan Jauh dilengkapi dengan alat praktikum yang canggih yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Sebagai program studi fokasi, program studi teknologi penginderaan jauh memiliki laboratorium sistem informasi geografis dan penginderaan jauh Peningkatan kompetensi lulusan dilakukan oleh program studi melalui kerjasama dengan lembaga dan dinas serta instansi terkait dalam bentuk riset maupun tempat magang mahasiswa Seperti Badan Informasi Geospasial, BIG, 8, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain Kerjasama juga dilakukan dengan program studi dan perguruan tinggi lain dalam hal pengembangan kurikulum dan tridharma perguruan tinggi Pernah di laboratorium tersebut teknologi penginderaan jauh di wilayah 3 Sebelum masuk untuk melakukan praktik ke laboratorium tersebut harus mengisi absensi yaitu buku absensi penggunaan ruangan laboratorium itu sendiri Ini tahun 2012, kita memiliki 3 angkatan untuk sekarang yaitu 2017, 2018, 2019 Kami memiliki meja praktikum yang memiliki kapasitas sekitar 30 mahasiswa untuk melaksanakan praktikum di ruangan ini Ini merupakan lemari, sepilihnya juga terdapat beberapa lemari tempat penyimpanan alat untuk menunjang praktikum Kemudian ini meja sebagai kepua laboratorium untuk tempat bekerja tugas-tugas sebagai orang Baiklah, saya akan menerangkan beberapa alat yang lain disini Ini yang pertama ada biodetik high target dimana ini berfungsi untuk mata kuliah, JNSS Global and Navigation System Yang kedua ada Steadolid Steadolid ini bisa digunakan dalam praktikum ilmu pertanah dan juga dalam survei makhluk Selanjutnya kita memiliki 2 drone Yang pertama drone particular C6X dan drone Phantom 4B Yang selanjutnya ada stereoskop cermin sama karang sula dimana ini digunakan dalam drone fotogrametri Jadi untuk drone dan stereoskop cermin itu biasanya digunakan dalam praktikum fotogrametri Oke, yang ini adalah beberapa foto udara yang dimiliki oleh TPPJ yang biasanya digunakan dalam praktikum fotogrametri, vegetasi, dan hidrologi Terima kasih Untuk mendukung peningkatan kompetensi lulusan, program studi D3 Teknologi Pengindiran Jauh Bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi Baik di tingkat daerah maupun pusat Dalam bentuk riset dan penempatan magang Seperti D8, PIG, PPN, serta dinas dan instansi terkait lainnya Bahasiswa program studi teknologi pengindiran jauh Berprestasi, berkontribusi, dan berpartisipasi Dalam berbagai bidang seperti akademik, olahraga, seni, dan budaya Dengan semangat kebersamaan dan dukungan pimpinan universitas dan fakultas Program studi teknologi pengindiran jauh Optimis mewujudkan visi sebagai program studi terapan yang unggul, inovatif, dan kompetitif di kawasan Asia Tenggara di bidang pengindiran jauh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!